Dan pemerintah, kita awal informasi pertama masih terkait dengan artis yang juga cukup membuat dunia hiburan gempar. Artis Joshua dilaporkan ke Baraskrim terkait dengan penggunaan narkoba. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini adalah kasusnya adalah dugaan penodaan begitu ya, ataupun ujaran kebencian. Dan ini dinilai, dianggap oleh sejumlah netizen ini adalah menodakan agama dan dilaporkan begitu ke pihak kepolisian. Ini dia informasinya. Tak terima dengan lawakan artis dan juga komika Joshua Suherman, Forum Umat Islam. Bersat, hari ini mendatangi Baraskrim Abus Polri Jakarta. Kedatangan sejumlah ormas keagaman ini untuk melaporkan Joshua karena dinilai telah menistakan agama. Forum ormas keagaman ini turut membawa sejumlah bukti sebagai syarat pelaporan Joshua dianggap melanggar Undang-Undang 27 ayat 23 Undang-Undang ITE dan 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE terkait penyebaran dan penggunaan berbau sara. Datang ke Baraskrim Abus Polri untuk melaporkan Joshua Suherman terkait penyebaran menistakan agama. Di mana pada beberapa hari yang lalu, dalam video yang viral di berbagai macam media sosial, di mana pada acara stand-up komedi, Joshua Suherman melakukan pelecehan, penghinaan, bahkan setelah melakukan bahwasannya agama Islam itu dilecehkan oleh beliau. Terima kasih telah menonton!